Intro Tribuner Senter disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat parat yang enggan disebutkan namanya Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai Namun pejabat parat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya Pejabat itu menunturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin Di satu sisi Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina Diketahui sebelumnya Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun Hal itu terjadi sejak Boris Delsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999 Sejak perubahan konstitusi pada 2020 beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023 Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat Diperkirakan pertengahan dekade 2020an mulai terlihat diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak Sementara Istana Kepresiden Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut Kremlin hanya menunturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia Bahkan Putin telah memenangi empat pemilihan Presiden Di sisi lain Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyusul meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!